Masuki sesi Q&A bersama, yang pertama ini ada Paslon 03 Bapak Mahfud MD. Bapak ini waktunya 10 menit, kami serahkan kepada rekan-rekan media dan juga tim sukses Paslon masing-masing Pak Ganjar. Waktunya 10 menit, kami persilahkan untuk rekan-rekan media bertanya. Dimulai dari sekarang silahkan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ya silahkan. Pak Sianista dari INews mau nanya, di dalam debat tadi Bapak sempat menyampaikan sejumlah data dan fakta. Kalau misalkan dari sudut pandang Bapak, apakah Bapak merasa puas dengan debat pada malam hari ini, dimana pada saat memaparkan data itu sempat ada perdebatan dengan Paslon lainnya? Terima kasih Pak. Saya tidak berbicara puas atau tidak puas, tapi debat ini adalah edukasi kepada publik agar publik punya preferensi untuk memilih. Maka ketika ada statement datanya tidak benar, maka saya tunjukkan data yang saya kepingin dalam konteks debat, data saya dibantah. Sayang saya tidak mendapatkan itu. Maka ketika kita berbicara, sebaiknya kita sama-sama hati-hati. Maka saya orang yang fair, kalau tidak tahu, saya minta silahkan dikoreksi. Tapi kalau saya punya data ini dan Anda tidak mampu mengatakan, maka Anda harus mengakui bahwa saya yang benar. Kecuali Anda punya cara yang lain yang sudah saya berikan kesempatan. Silahkan kali ini boleh dibantu, saya yang tidak ada yang membantu. Maka publik, masyarakat mesti diberikan edukasi berbasis pada data sehingga mereka akan mengerti. Itu benar, ini salah, ini omdo, dan ini benar. Ada yang lain? Silahkan moderator. Selamat malam Pak Ganjar, saya Zulnis dari TVR Indonesia Jakarta Pak. Pak, tadi Pak Prabowo berkali-kali menyatakan ingin membuka datanya kalau ada waktu yang cukup atau di forum yang lebih terbuka. Apakah Pak Ganjar nanti ke depannya akan menagih janji tersebut untuk mengadakan debat mungkin Pak di luar debat yang di gelaran KPU ini? Tidak perlu, debatnya itu hari ini. Kenapa mesti besok? Kalau memang tidak siap jangan berdebat. Kalau mau siap, ya persiapkanlah dengan baik debat itu. Maka kalau kemudian kita waktunya terbatas, itulah ujian yang paling bagus. Maka kalau Anda tidak perform, jangan menantang pada ruang lain. Ruang lain nanti ada ruang sendiri. Karena Anda akan berbicara dengan yang lain. Sebagai Menteri Pertahanan umpama, beliau akan berdebat nanti dengan DPR. Dan publik akan melihat, tapi dengan saya sudah cukup ada di sini. Maka publik kita minta untuk menilai bahwa saya mengajak untuk membandingkan data dan beliau tidak sanggup. Ada lagi? Cukup? Oke ya, makasih teman-teman. Baik, terima kasih Bapak Ganjar dan Pak Mahfud atas waktunya. Dan sesaat lagi kita akan juga mengikuti Q&A dengan paslon berikutnya. Baik, sekali lagi kami persilahkan untuk rekan-rekan media yang ingin bertanya. Kami persilahkan untuk mengangkat tangan, kemudian nanti akan dibantu untuk diberikan mic untuk bertanya. Dan waktu untuk bertanya dalam press conference pada malam hari ini adalah 10 menit.